Hai Bunda Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin jalan kote atau pastel simak bahan-bahannya ya lalu seperti biasa kita panaskan minyak terlebih dahulu setelah panas kita tumis-tumis bawang putihnya dan osreng-osreng jangan lupa ya supaya tidak gosong lalu jangan lupa masukkan ikan suwirnya terlebih dahulu supaya dia menyerap bumbu osreng-osreng dia lagi supaya tercampur rata dan selanjutnya kita masukkan bihunnya nah ini jangan khawatir ya Bunda kalau bihunnya kayak kerul-kerul seperti itu nanti kita cacah-cacah sama si sutilnya itu nah caranya bagaimana caranya itu ditekan-tekan seperti itu ya Bunda seperti yang yang aku lakukan dan langsung aja orak-arik dia akan memisah sendiri ya Bund jadi nggak perlu dikasih minyak atau lumisnya banyak-banyak minyak gitu supaya dia tidak mencombong minyak lalu kita masukkan wortel semuanya aja kenapa saya tidak masukkan di depan karena saya tidak mau itu wortelnya layu gitu ya Bunda jadi aku pingin tuh teksturnya tetap seger-seger gitu jangan lupa dorak-arik seperti biasa supaya tercampur rata lalu seperti biasa kita masukkan si bumbunya ini gula dulu nah ini untuk takarannya ya Bunda lebih jelasnya dilihat di deskripsi ya Bund untuk perbumbuannya kita masukkan semua aja takarannya sudah pas nah kalau tidak sesuai dengan lidahnya Bunda bisa nanti ditambahkan lagi ya Bund kurang apa atau kurang apanya gitu lalu osering-osering kembali supaya tercampur rata nah jangan lupa nanti dicicipin terlebih dahulu ya Bund di sini aku cobain ternyata kurang asin ya Bund jadi aku tambah garam lalu aku tambah kaldu jamur juga dan jangan lupa tetap diorak-arik ya Bund supaya tercampur rata kemudian angka terakhir masukkan daun bawangnya semua nah ini aku campur dengan seledri ya Bund tadi aku lupa tidak tulis nah ini aku kasih seledrinya cukup sedikit aja tetap diorak-arik dan sampai tanak ya Bund supaya tidak cepat basi nah ini sudah selesai sudah matang menurut aku lanjut kita bikin kulitnya ya Bund itu bahan-bahannya ada tepung terigu untuk luben garam dan air hangat siapkan tempat bersih untuk ngadonya Bund masukkan tepung terigunya dan lubennya lalu campur terlebih dahulu sampai rata tambahkan air sedikit demi sedikit dan jangan lupa dikasih garam ya Bund selamat menikmati kurang lebih teksturnya seperti ini ya Bund tidak kering dan juga tidak kelembekan nah seperti itu lalu sebelum dibentuk kita diamkan 15 menit setelah itu kita bagi adonan kalau untuk makan sendiri nggak perlu ditimbang ya Bund jadi cukup dibagi aja rata kalau aku ini untuk dijual ya Bund jadi aku ukurannya sedang jadi aku buat 35 gram kalau Bunda aku mau ukuran sedang itu pakai ukuran 26 gram ya Bund aku cukup satu kali aja timbang ya Bund setelah itu aku kira-kira aja aku samain dengan perbandingan aja begitu pun maksudnya jadi totalnya itu sekitar 48 ya Bund jangan lupa selalu ditutup dengan kain basah atau kain biasa aja pipihkan seperti itu seperti saya gitu abis itu jangan lupa direkatkan pinggir-pinggirnya dipencet-pencet Bund supaya tidak keluar nah kita pejet supaya dia ada tekstur kembang-kembang seperti itu nah kalau setelah selesai kita ratakan supaya tidak ada gelembung-gelembung seperti itu dan ingat ya Bund kalau setelah dibentuk itu harusnya ditutup ya Bund nah ini aku karena supaya Bunda-Bunda tahu jadi aku sementara nggak ditutup tapi selanjutnya itu nanti aku tetap tutup ya Bund supaya tidak kering seperti itu untuk isiannya tergantung dari Bunda ya Bund nah ini memang sengaja aku banyakin karena aku jual itu harga persatunya itu 4000 Bund jadi tergantung dari daerahnya Bunda-Bunda mau dijual berapa disesuaikan aja pengeluarannya dan nanti dibagi gitu yang intinya kita jualan itu kan nggak mau rugi ya kebun jadi kita pintar-pintar aja untuk bagaimana kita menjualnya dan disesuaikan dengan daerahnya masing-masing selamat menikmati 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 di tempat tampah atau ini aku lanjut untuk membentuknya dulu ya kalau enggak nanti bunda tabur-taburin tepung kering supaya dari satu ke satu tidak lengket ya bud karena ini aku mau langsung goreng jadi aku enggak perlu untuk ditaburin si tepungnya lagi begitu nah ini udah kelar ya bud hasilnya 48 nah kurang lebih seperti ini mari kita goreng karena tadi aku sudah posting jualan aku dan alhamdulillah banyak yang pesen jadi mari kita goreng dan kita packing-packing seperti apa ya kira-kira jangan lupa kita panaskan minyak secukupnya ya bun ini benar-benar minyaknya harus panas nah kita cemplungkan setelah kita cemplungkan dan sudah keluar bui-bunya itu atau totolan-totolan yang ada di pastel kita boleh kecilkan kembali apinya ya bun jangan terlalu besar nanti takutnya nanti enggak renyah terus keberangasan kata orang jawa jadi cukup panasnya tuh ketika kita baru nyemplungkan aja supaya keluar bui-bunya dan kita kecilkan kembali sampai dia matang dan sama ya bun kalau seandainya kita mau masukkan yang kedua itu harus kita menunggu panas kembali ya bun supaya apa kembangannya itu atau apa ya namanya itu totolan-totolan itu dia tetap akan keluar kalau misalkan halus-halus aja kan kalau menurut aku kurang bagus ya bun jadi memang bagusnya itu harus ada yang kayak gitu kayak totolan-totolan gitu lah oke kita langsung packing aja ya bun nah ini karena sudah banyak yang beli jadi aku packing-packing yang limanya lima peaches itu dua puluh ribu plus sausnya jadi memang kelihatan mahal ya bun jadi ya karena apa semua-semua juga kan mahal terus tenaga minyak goreng terus tempatnya juga sausnya juga kan kita harus perlu hitung jadi kalau menurut aku memang udah sesuai karena sudah aku hitung semua pengeluaran aku begitu ya bun nah kurang lebih packing-nya seperti ini alhamdulillah semua dagangan aku atau yang aku bikin hari ini tuh alhamdulillah habis semua gitu oke terima kasih bunda wassalam selamat menikmati